Saya ingin mengundang untuk bergabung terlebih dahulu bersama kita di studio sebelum nanti saya undang untuk naik ke atas panggung calon gubernur DKI Jakarta kita beri sambutan untuk Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama duduk berdampingan pemirsa 7 tahun Mata Najwa puisi untuk negeri teba ini kami pilih dengan harapan negeri tercinta ini senantiasa menjadi negeri penuh welas asih melantunkan keindahan bukannya ujaran kebencian semua elit memberi teladan memaknai perbedaan sebagai hal yang diterima wajar khusus untuk anda yang menyaksikan 7 tahun Mata Najwa kami hadirkan perbincangan eksklusif dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat baik Terima kasih Pak waktunya untuk Mata Najwa ini hari ini kami ulan tahun yang ke-7 senang sekali Bapak berkenan untuk saya wawancara hari ini Pak Di sela-sela kesibukan sempat nonton TV sempat kadang-kadang lihat nengok Mata Najwa nggak Pak? Ya kalau Mata Najwa selalu lihat Oh gitu ya Pak? Alhamdulillah Selalu lihat Selalu lihat Selalu lihat ya Pak? Coba saya tes terakhir saya ya Bapak? Kalau selalu lihat Apa yang terakhir ini waktu Mbak Nana ke negeri Belanda Oh iya betul Kaman-kaman saya mau Betul 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 Berarti Bapak betul pemirsa setia Tapi yang jelas selain kesibukan Bapak yang menonjol akhir-akhir ini dilihat masyarakat silaturahmi kebanyak pihak yang paling banyak dibahas orang adalah silaturahmi dengan salah satu tokoh politik Prabowo Subianto Terakhir kemarin juga di sini Pak di veranda Di Suguhiteh juga Sebelumnya Bapak naik kuda Jadi kurang lebih dua minggu lebih sedikit lah Dua kali pertemuan dengan Bapak Prabowo Subianto Adakah cerita dibalik itu Pak? Selain yang sudah Bapak katakan saya ingin tahu yang belum banyak orang tahu atau belum orang tahu? Sekali lagi Tradisi berkunjung Tradisi sinaturahim itu Tradisi dan budaya kita Tidak ada Tidak ada Tidak ada jeleknya Akan sangat baik Kalau kita bisa saling berkunjung seperti itu Kalau komunikasi kita baik Dan saya ingin Pesan ini juga sampai ke bawah Bahwa kita yang di atas itu tidak ada masalah Kita ini baik-baik saja Sering tapun-tapunan Ketemu misalnya Jadi apa Saya kira Sudah tidak ada lagi sisa-sisa rivalitas 2014 sudah habis sama sekali Pak? Tidak ada Kita kalau ketemu ya tertawa Terbawa bersama Perbedaan politik seharusnya tidak membawa permusuhan Apalagi kebencian Tapi yang jelas dinamika sekarang Terutama karena pilkada Itu terasa panas tidak? Menurut saya Jangan sampai Ini yang saya kadang-kadang Kalau sudah membuka media sosial Kalau sudah pada saat-saat Entah pilpres Entah pilkub Pilkada Selalu yang ada adalah Saling Menghujat Saling menjelekan Mencacimaki Ada fitnah disitu Ada adu domba disitu Ada provokasi disitu Ini sekali lagi Ini bukan budaya kita Kita menjadi lupa Bahwa ada tata nilai Nilai-nilai bangsa kita Nilai-nilai Sopan santun yang kita punyai Kita sering lupa itu Ujaran kebenciannya luar biasa terkadang Pak Iya Kalau membaca hate speech Ujaran kebencian di sosial media Luar biasa Kalau kita Buka media sosial sudah Geleng-geleng Geleng-geleng betul Inilah saya kira yang Perlu kita Kita Perbaiki Dan kita perlu mengedukasi Di beberapa kalangan Bukan mengkhawatirkan Soal keberagaman Yang tampaknya Mulai dianggap Sebagai suatu Kelemahan Dibandingkan kekuatan Pak Konsep negeri kita Kebinekaan kita Yang seharusnya menjadi utama Dinilai sebagian kalangan Mulai pudar Apakah Bapak juga melihat hal itu? Memang faktanya Kita beragam Sekali lagi Ini adalah Anugerah Allah Yang diberikan kepada kita Ini sebuah kekuatan Ini sebuah potensi Ini sebuah potensi Kalau kita bisa menjaganya Ada pengalaman pribadi Selama Bapak Ada kisah yang Yang memang bisa merefleksikan Bagaimana Bapak melihat itu Sebagai sebuah Kekuatan Saya berikan contoh saja Misalnya Di satu provinsi Di Sumatera Utara Waktu kita ke Selatan Ke Pulau Nias Salam Salamnya 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 Yahawu Oke Yahawu 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 Yang singkat ada Ada Itu salamnya disitu begitu? Salamnya disitu Oke Tapi kita Pindah lagi ke Apa Ke Karo Beda lagi Maju ajua Beda lagi Nanti Pindah ke Pak Pak Misalnya Cua-cua Beda lagi Terus Misalnya kita ke Toba Si Malungun Mandailing Beda lagi Horas Ini baru satu provinsi Dan baru satu kata Baru salam saja ya Pak? Itu baru Urusan salam Sudah berbeda-beda Kita punya 34 provinsi Kita memiliki 516 kabupaten Kota Dapat kita bayangkan Betapa kita Memang berbeda-beda Tapi Sekali lagi Ini adalah Nugrah Yang patut kita syukuri Yang Marilah kita bersama-sama Merawat dan menjaganya Presiden Jokowi Terima kasih banyak waktunya Untuk Mata Najwa Di hari ulang tahun kami ini Pak Terima kasih Pak Terima kasih Selamat ulang tahun Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jelajahi ruang keheningan Mengajari kita Menjadi manusia Ketika daun kering mulai luruh Bergetarlah jaga di sekeliling Terima kasih Saat walia terusik berhamburan Bayang mentari letih mengintai Maka menangislah hidup terkadang seperti mata belati Menyayang kesemua orang Menyayang kesemua orang Mengajari kita untuk bijak memilih Mengapa kita saling berkelahi Sedang seharusnya bersatu Sedang seharusnya bersatu Menyongsong esok hari Menyongsong esok hari Aku kenal Mas Anis di acara disini juga Sebetulnya yang memperkenalkan acara Mata Najwa Masa sih? Iya Benar? Iya So Ooo Yang 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 K Jack Terima kasih.